Intro RCL 95,7 kami ada bersama Anda Selamat siang sahabat RCL dan pemirsa kami TV Pada kecepatan siang hari ini saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas Tengah berada di kantor Kecamatan Kabandungan Yang tepatnya ada di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Pastinya sahabat RCL Dan juga sudah bersama Aska pada kecepatan siang hari Udah lah Bapak Sekretaris Kecamatan atau Bapak Sekmat Kecamatan Kabandungan Bapak Budi Andriana Selamat siang Bapak Selamat siang Luar biasa sekali, kita udah ngobrol panjang lebar di off air tadi Tapi sekarang kita ada di on air nih Bapak Sekmat gitu Pak Pak, kita semua kan tau nih bahwa beberapa waktu yang lalu Beberapa hari yang lalu kita sedang melaksanakan sebuah hajat besar Yaitu adalah hari jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-154 tahun Memang kan kalau Kecamatan Kabandungan secara kewilayahan Cukup lumayan jauh dari pusat kegiatan yang berlangsung sekitar 1 minggu yang lalu Karena memang pusat kegiatan itu dilaksanakan di Palabuhan Ratu gitu Bapak ya Memang juga dari Kabandungan ke Palabuhan Gak jauh banget, cuman ya lumayan weh gitu ya Kalau di Keryuma gitu Pak Nah, bicara tentang hari jadi Kabupaten Sukabumi Apakah memang juga secara kewilayahan di wilayah sendiri, di Kebandungan sendiri Apakah memang juga dilaksanakan kegiatan atau juga pesta hari jadi Kabupaten Sukabumi itu sendiri Silahkan Pak Sekmat Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ya mungkin saya mewakili Pak Kamat Karena hari ini beliau sedang ada kegiatan di Perdopo Sukabumi Terkait dengan TPPS, penanganan stunting Ya terkait dengan kegiatan dalam rangka-rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-154 Ya Alhamdulillah di Kecamatan Kabandungan Kita melaksanakan juga rangkaian hari jadi Ya Alhamdulillah beberapa kegiatan-kegiatan sudah kita lakukan Dari mulai kegiatan senam sehat, jalan santai, pameran produk UKM, olahraga tradisional Dan mungkin hari ini kita melaksanakan kegiatan rangkaian terakhir Yaitu pelayanan donor darah, pelayanan SIM keliling, juga pelayanan NIB Oh Nomor induk berusaha Wow luar biasa banget Jadi memang juga selain diadakan di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan pun juga dilaksanakan Ya kita melaksanakan Wow luar biasa sekali Nah Pak Sekmat bicara tentang hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-154 di Kecamatan Kabandungan Bagaimana sih euforia warga sendiri gitu Pak? Bagaimana, apa sih yang, maksudnya apakah warga masyarakat juga Turut berpartisipasi aktif mulai dari kepanitiaan, kemudian juga mulai dari pasaratannya sendiri Seperti apa, apa di Kecamatan Kabandungan? Ya Alhamdulillah di Kecamatan Kabandungan seluruh lintas sektor stakeholder terkait mendukung dan mengsukseskan kegiatan yang kita laksanakan di tingkat kecamatan Ya mungkin sebagai contoh hari ini terkait kegiatan donor darah itu PMI Kecamatan itu sangat berkontribusi dan berperan secara aktif Belum lagi dari organisasi-organisasi lainnya seperti PGRI, KNPI, Karang Taruna dan lain-lain Ya termasuk dari forum komunikasi pimpinan kecamatan Ya Pak Kaposek, Pak Dan Ramil sangat men-support kegiatan yang ada di Kecamatan Kabandungan Wow luar biasa berarti seluruh stakeholder pentahelis gitu kan Semua stakeholder yang ada di Kecamatan Kabandungan juga turut aktif dalam rangka hari jadi Kabupaten Sukabumi yang kemarin Alhamdulillah Wow keren banget sahabat RCL Nah Pak saya pengen ngobrol sedikit nih Pak agak keluar dari HJKS gitu Pak ya Memang juga barusan sempat disinggung di awal bahwa Pak Camat juga hari ini sedang melaksanakan kegiatan untuk kegiatan stunting yang ada di Kabupaten Ini kita bahas stunting nih Pak sedikit Pak ya saya jadi tertarik gitu Pak bicara tentang stunting Karena memang juga program stunting ini sempat berjalan di beberapa waktu ke belakang Sempat ada kegiatan yang namanya adalah Rabu Observasi Stunting Di beberapa waktu yang lalu Pak Pak gitu ya memang juga sudah cukup lama Tapi juga memang stunting ini masih menjadi tantangan tersendiri di Kabupaten Sukabumi Dan setahu saya kan Pak Sekmat ini selaku leading sektor dalam masalah stunting beberapa waktu yang lalu Pak Sekmat ya Kecamatan Kabandungan Pak mengenai stunting sendiri itu seperti apa di Kecamatan Kabandungan Pak? Ya mungkin di Kecamatan Kabandungan seperti halnya kecamatan yang lainnya Tidak ada dan tidak mungkin kasus stunting itu tidak ada Ya Alhamdulillah mungkin kalau untuk di Kecamatan Kabandungan sendiri ya kita Tidak terlalu banyak seperti halnya di Kecamatan-Kecamatan yang lain Nah sebagai contoh ketika kita melaksanakan suatu inovasi Di tingkat Kecamatan yang namanya Beli Samping Di Puskesmas itu ada Conjuring Yang intinya adalah terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting Dan Alhamdulillah mungkin dari beberapa perusahaan yang ada di Kabandungan Seperti Star Energy, Indonesian Power juga membantu keterkaitan dengan pencegahan stunting ini Wow, berarti stunting sebetulnya untuk angkanya sendiri memang tidak sebesar di kecamatan lain berarti Pak Wow, keren, keren, keren Nah Pak, kan bicara stunting ini bicara tentang pemenuhan gizi anak gitu Pak Berarti memang juga dengan kecilnya angkanya stunting sebetulnya pemenuhan gizi terhadap anak di Kecamatan Kabandungan Sudah cukup baik berarti Pak ya Ini berarti kan juga berkaitan dengan kemampuan warga masyarakat itu sendiri gitu Pak Nah bicara tentang kemampuan warga masyarakat Sebetulnya Pak secara umum warga masyarakat Kecamatan Kabandungan ini berprofesi sebagai apa Dan memang juga mendapatkan penghasilan di bidang apa Pak sebetulnya Pak Ya baik terkait dengan Kecamatan Kabandungan ya memang mungkin kita sudah terlihat ya Dari mulai perjalanan dari Kala Pandunga sampai ke Kabandungan itu banyak sekali lahan-lahan pertanian Betul, banyak banget Jadi mayoritas penduduk di Kecamatan Kabandungan ini berprofesi ataupun bekerja sebagai petani dan buru kebun Oh, sebagai petani dan juga buru kebun Alhamdulillah mungkin salah satu pemasok pertanian terbesar di Kabupaten Skoromi Salah satunya adalah Kabandungan Betul sekali, karena memang setahu saya itu Kabandungan bisa sampai sekian ton per hari untuk dikirimkan ke pasar induk dan juga pasar-pasar tradisional Pak ya Betul, betul Keren banget Nah tapi Pak, dengan besarnya potensi pertanian bisa dikatakan di Kecamatan Kabandungan Apakah memang juga para petani ini juga bisa sudah memiliki kelompok taninya sendiri Kemudian juga sudah bisa mendistribusikan sendiri hasil-hasil taninya atau seperti apa Pak di Kecamatan Kabandungan? Ya kalau di Kecamatan Kabandungan sih Alhamdulillah itu kan di beberapa desa itu sudah dibentuk kelompok-kelompok taninya Termasuk juga mitra-mitra lain keterkaitan dengan pertanian Ya memang keterkaitan dengan produksi yang begitu melimpah ya kadang kita agak sulit dengan pemasaran sih Betul, betul pasti Karena ya banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut Di antaranya keterkaitan dengan mobilitas ya anggota Ya kita sarana jalannya masih belum bagus gitu kan Mudah-mudahan tahun ini ada pemeliharaan jalan dan bisa diperbaiki untuk akses tersebut Dan mungkin ke depan apabila semua sudah terfasilitasi Baik tadi sarana infrastruktur jalannya Ataupun keterkaitan dengan usaha yang bisa dikembangkan oleh petani yang ada di Kecamatan Kabandungan ini Kecamatan Kabandungan bisa lebih maju dan produksi kembali Luar biasa, tapi memang juga hari ini warga masyarakat Kabandungan juga lebih berfokus ke bidang pertanian Tapi selain itu juga Pak, saya sangat tertarik dan saya sangat mengapresiasi teman-teman Kabandungan itu adalah Setiap tahun Kabandungan selalu mengadakan kegiatan Kabandungan New Fest Itu keren banget, saya sangat salut sekali waktu saya datang ke Kabandungan Kok bisa Kabandungan bikin event sebesar ini dan dilaksanakan secara mandiri Atau juga re-reungan bahasanya hanya oleh warga Kecamatan Kabandungan Itu keren banget, itu konsepnya seperti apa sebetulnya Pak? Ya sebetulnya konsep itu kan sudah lama ya Karena kemarin terakhir di tahun 2023 itu adalah Kabandungan New Fest yang ke-9 9 tahun Pak Jumat Jawa? 9 tahun, itu mandiri kegiatan-kegiatan diperakarsai oleh seluruh warga masyarakat Kabandungan Tadi dikatakan mandiri memang tidak ada penyertaan program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi terkait di sini Betul, betul Jadi pure ataupun murni semua dilakukan oleh masyarakat Kabandungan Itu keren banget Mengapa disebut Kabandungan New Fest bukan berarti Kabandungan dengan muka banyak Tetapi tampilan ataupun elemen-elemen baru yang bisa ditampilkan untuk tingkat Kabandungan Sekoomi Dan mungkin untuk tahun 2025 ya, 2025 ataupun yang akan datang Ya kita pun ada konsep lain terkaitan dengan Kabandungan New Fest Dan Alhamdulillah mungkin semua stakeholder ya termasuk juga para tokoh di sini Organisasi kemasyarakatan mendukung terkait dengan kegiatan Kabandungan New Fest Jadi mengapa disebut Kabandungan New Fest ya tentunya setiap tahunnya ada hal-hal baru yang bisa ditampilkan di Kecamatan Kabandungan Itu keren banget saya mengapresiasi sekali kegiatan itu Mulai dari kegiatan tradisional ada, kemudian juga modern ada di sana, kemudian juga agama ada di sana Itu keren sekali sahabat Rachel setiap tahun saya selalu datang ke sini karena memang juga kegiatan itu sangat luar biasa Nah Pak, berarti itu kan berkaitan atau juga berbicara tentang pemberdayaan masyarakat yang memang juga di Kabandungan sangat luar biasa Tapi serang itu Pak, untuk bicara tentang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kabandungan, seperti apa sih Pak masyarakat Kabandungan itu Pak? Alhamdulillah untuk masyarakat Kabandungan ya suasananya sangat harmonis ya suasananya Terus di sisi lain ya kami pun mempunyai jargon sebetulnya Dengan jargon tersebut ya insya Allah bisa mempererat cilaturahmi juga bisa memberdayakan masyarakat Nah jargon untuk Kecamatan Kabandungan saat ini adalah rahayu Rahayu itu? Rahayu itu bukan nama, tetapi singkatan Apa itu Pak? Rahayunya religius, R-nya religius, A-nya asri, H-nya humanis, A yang kedua amanah, Y-nya yakin, dan U-nya adalah unggul Jadi jargon tersebut mempunyai maknanya sangat mendalam Ya tadi itu kan terkait kondisi masyarakat Kabandungan yang religius Dan insya Allah nanti ke depan Kabandungan menjadi Kecamatan paling unggul di Kabupaten Sekolahmi Amin, luar biasa Memang juga secara potensi itu potensi sangat besar sekarang di Kabandungan Nah Pak Sekmat mungkin juga dengan waktu yang masih sibuk, masih jam kerja juga sedikit aja deh Pak Sekmat Dengan potensi yang besar di Kecamatan Kabandungan Dengan sumber daya manusia yang sangat luar biasa, pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan sangat baik Apa sih harapan Bapak untuk Kecamatan Kabandungan? Ya harapan kami seperti halnya mungkin Kecamatan-Kecamatan yang lain ya Karena di Kabupaten Sekolahmi ini ada 47 Kecamatan Ya harapan kami sebagai pemangku wilayah yang ada di Kecamatan, ya di tingkat daerah disini Diharapan yang pertama adalah bisa unggul dari Kecamatan yang lain yang pertama Yang kedua, fasilitasi dan pelayanan terhadap masyarakat itu bisa lebih meningkat Dan mungkin kami mempunyai pandangan ke depan dalam artian mensukseskan apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional Dan juga tujuan ataupun visi yang menjadi Bupak Bupati dan Wakil Bupati Wih, luar biasa banget Pak Sekmat Pak Sekmat terima kasih banyak kalau sudah berbicara dengan kita Semoga juga sukses terus dengan Kecamatan Kabandungan Sukses dengan Bapak juga Dan yang jatuh juga sahabat RCL dan pemirsa Kami TV juga terima kasih banyak Sudah menyimak Dan juga nanti mungkin kalau kamu ada kesempatan Jangan lupa untuk datang ke Kecamatan Kabandungan Karena juga disini banyak sekali potensi-potensi luar biasa Dan juga warga masyarakatnya ramah banget Dan juga sangat Somaya apa? HD Kasemah gitu ya Pak Itu sangat keren sekali untuk warga masyarakat Kecamatan Kabandungan Tapi yang jelas Makasih banyak tuh sahabat RCL dan pemirsa Kami TV Saya SK Perdana bersama tim yang bertugas Terima kasih dan Sampai jumpa Sampai jumpa